Terima kasih telah menonton Garuda muda juara pertama kalinya sejak tahun 1991 yang kala itu mengalahkan Thailand melalui babak penalti. Laga penuh tensi, determinasi, dan insiden yang mewarnai laga tim Nas U22 Indonesia versus Thailand hingga membutuhkan perpanjangan waktu. Bahkan lima kartu merah keluar dari wasit dalam pertandingan ini. Kemenangan Indonesia buyar saat Yotsakon mencetak gol penyeimbang di penghujung waktu tambahan babak kedua, 99. Di babak tambahan waktu, Irfan Jauhari berhasil mencetak gol indah setelah memanfaatkan kesalahan lini pertahanan Thailand, Jonathan Hemde. Gol tersebut memacu tensi panas untuk kedua ofisial di bench. Imbasnya, satu ofisial Thailand dan Indonesia menerima kartu merah. Pun dengan komang teguh dan keeper Thailand. Di sisa waktu, Hemde menerima kartu kuning kedua sehingga Thailand harus bermain dengan sembilan pemain di sisa waktu pertandingan, 102. Tim Nas U22 Indonesia akhirnya mampu mengunci kemenangan berkat gol Fajar Fathur Rahman pada menit 107 dan Beckham Putra, 121. Sya情νο por Fajar Fahazur Rahman Bermas P Renaissance P Renaissance T 그런 egalitas P Renaissance PENT PA Squeer PGot longevity P Renaissance P 아니면about